Karena masuk rumah sakit Lo tau Wagyu steak? Wagyu A5 Gue makan utuh, wah pala gue berat coy Gue abis makan itu usah rewan mulut gue 5 Ada satu ketika dan gue makan Gue kegigit batu, gigi gue retak Halo Bar, apa kabar? Baik, baik, baik Apa kabar lo? Sehat, sihat Lo gimana? Gue baik dong, siap buk bang? Siap guys Tau lo makannya bar-bar, suka daging Makannya gue ajak ke El Asador Dimana lo bisa pesen daging sepuasan dikirim langsung dari Brazil Epic ya? Dan dimasak masih pake wood fire Wah ini seharusnya lebih enak sih Daging kena kayu bakar Oke, sambil nunggu daging pesanannya barak Kita appetizer dulu Ini apa nih Magda? Oke, jadi ini ada nachos Jadi memang restoran ini menyajikan hidangan ya Ala South American Jadi Amerika Latine, negara-negara Ini kayak tehnya dari Argentina Terus ini juga semuanya Ada gua kemole Ini semua ala-ala South American style Iya South American termasuk sih Terus ini ada halapeno juga ya? Betul Pake sauce tartar Baru-baru kuih, bismillah Tadi gua sempet ngomong kalo Bara ini tuh sebenernya jadi kayak batu loncatan karir gua Karena sejak collab sama Bara, gua dikenal banyak orang Eh pertama kali channel gua dulu Channel gua dulu Channel gua dulu, kita makan makanan Korea Abis itu kita janjian collab di channel lu Hmm Dan itu langsung boom Viewsnya itu kan trending ya videonya Trending 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 5, top 5 deh pokoknya di Indonesia Oke, oke Itu gua baru sadar kalo, oh ternyata gua makannya banyak juga ya Iya Kalo lu sendiri udah mulai mukbang dari kapan sebenernya? Gua dari SMP Hah? Gua, nih ada cerita nih Gua waktu SMP Gua itu kan sering dibikin bekal ya sama nyokap gua ya Lo tau kalo nyokap gua bikin bekal itu ga nanggu-nanggu Tempat makan yang terkenal itu loh, yang kesukaan ibu-ibu Saper what? Boleh, ada yang sebut ya Gak apa-apa sebut Kan ada yang pendek ya, kalo nyokap gua beliin yang segini, selebar ini Dan itu nasinya penuh Itu nasi semua tuh? Nasih semua Soalnya kan nyokap gua masih pake prinsip ini loh Makan banyak itu sehat Jadi gua dibekalin makanan itu Terus gua makan di sekolah Gua makan Temen-temen gua pada nontonin Karena kaget gua buah bekalnya yang ga manusiawi gitu loh Soalnya kan gua pas kuliah itu ya Gua itu Suka banget Gak kenyang gitu loh Kan gua sama temen gua di Gua kan aktivitas sama temen-temen anak kawasan ya Kan barengan ya Kita tau aktivitas dia, makanan kita tuh sama Tapi dia kenapa setiap makan itu ga pernah habis Dari kekenyangan Sedangkan gua udah habis Tapi sejam setelah itu masih lapar lagi Itu kenapa ya bareng? Makanya waktu dulu gua kira itu sebuah kutukan tau Gua Gis gua Gua kira itu sebuah kutukan Sekarang gua udah seri-seri nonton channel mukbang juga kan Kayaknya di Indonesia belum ada nih Bikin channel mukbang Hmm Yaudah gua bikin, gua bikin Dan dia itu masih bermodalkan sebuah handphone Ya gua ngeliat sih video-video awal lu sih Masih ya kalian tau lah itu Kuasan lu yang warna putih semua Terus yang ada pintunya di sebelah kiri lu Terus aqua botol 1 liter Iya kan selalu kayak gitu Itu kan di kamera kayak lumayan rapi lah ya Padahal itu di samping-sampingnya Waduh beratakan banget Oke Siap ber Siap Siap banget nih gua Kembali lagi Gua butuh banget protein ini Zaman dulu Jadi ini ada yang platter Ini sebenernya porsi bisa buat Ya 4 orang lah Terus ini ada juga tomahawk Full ya Tapi lu pernah makan daging Paling banyak berapa gila? Berapa ya? Paling banyak ya Tidak terlalu banyak ya Tiga atau empat kilo Dulu 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 Bar 3 kilo tuh buat Se-RT Yuk Yuk bar-bar kui Bar Oke Bar-bar kui Ini gua juga flank steak Ini nice Ini tadi apa bagiannya? Flank 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 steak Ya Oke yuk bar-bar kui Bismillah Kok sana Enggak Nah ini emang agak sedikit berserat nih Agak panjang-panjang dia Hahaha Terus ada sedikit rasa smoky ya Karena dia di grill Langsung tuh guys Kalian bisa lihat tuh ada kayu bakar yang disana Oke kita nikmatin ininya kali ya Dagingnya dulu Karena disini disajikan juga Dengan berbagai macam saus Dan ada tomato salatnya juga ya Iya Kayak bikin Biar lidah kita fresh kan Betul Kan ini cukup berlemak nih Jadi ini tomat Tadi direbus sedikit Lalu dipotong Terus ditambahin minyak Minyak biji Anggur Anggur Enak sih seriusan Ini kayaknya cocok buat orang yang Kalau makan daging dikit Cepet pusing Makannya barang ini nih Bismillah Dari 2016 sampai 2022 Lu posting Mukbang Seminggu 3 kali Udah beratus-ratus ya Mungkin berribu kali ya Mukbang ya Wah gogel sih Tapi dari banyaknya ratusan dan ribuan pengalaman lu Mukbang Lu pernah gak ngalamin sekali aja Karena gue pernah ya Gitu kayak lu katuk Gue udah tuh pernah nyoba segmen makan-makanan aneh Kayak gue pernah makan natto Terus gue nyoba makan telur Telur bitan Tengah lu yang Yang hitam itu loh Terus gue waktu itu makan ada satu selai dari Australia Namanya Vegemite Gue paling ngilu melihat dia ya Minum Satu botol marjen Gue aja tuh Kalian sudah bisa melihat Kalau gue tuh udah banyak kerem Karena Masuk rumah sakit Sampai kayak di endoskopi Terus ternyata lambungnya luka Gitu kan Terus ya Kolesterol, asam urut Semuanya tuh kena gitu Jadi kesehatannya tuh buruk Sempet buruk Sampai akhirnya gue ngeram Waduh tuh gue makan Lu tau wagyu steak Wagyu A5 Tau itu kan Lemaknya Gue Gue masak Gue beli Gue mukbang Cuma 600 gram Tapi gue masak bentar doang Gue bikin medium rare banget Medium rare hampir deket ke rare Gue makan utuh Wah pala gue berat coy Sampai besok Gue pernah denger cerita dia juga Dia makan itu loh yang kerupuk Yang buat Iya itu juga Bomba 17an Gue abis makan itu Sarewan mulut gue 5 Ada satu ketika Dan gue makan Gue kegigit batu Gigi gue retak Oke Udah selesai makan daging Ditutup dengan dessert Lu mau yang mana? Gue maunya yang puding karamel Oke Gue Yang tidak dikigit ya Pancake karamel Oke Tamu bebas 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 Masih dimakan ya? Oke Akhirnya banyak yang ikutin Dan jadi Sebenernya tujuan gue mukbang itu ya Ini sih lebih kehiburan orang Biar orang itu ikutan lapar Yang gak nafsu makan Ikutan makan jadi enak Terus ada juga Dan itu bikin nafsu makan mereka balik lagi Dan mereka jadi sehat Itu gue seneng banget sih dengernya Jadi lu buat video mukbang itu tuh Just entertain ya? Bukan buat mengajari orang makan berlebihan Enggak itu biar gue aja makan berlebihan Biar gue aja ya maintenance diri gue kalian Cukup nikmati Keren sih Lu Bar Thank you loh Sama-sama Magda Thank you Ini kita sudah mencapai akhir video Thank you Bar Sudah mau collab lagi sama gue Siap siap Kapanpun ini time Ya udah banget ya kondisi collab kita Yang dulu sama sekarang Dulu tuh gue inget banget Aduh Magda masih sendiri banget guys Sendiri setting kamera Maksudnya belum serame ini Ini timnya sih gokil sih Magda Terus makannya juga udah lebih manusiawi ya Sekarang ya Walaupun siap Dulu juga manusiawi lah Cuman dulu kan Makanan tradisional Ini sudah bisa makanan-makanan yang mahal Dulu kan kita agak ngos-ngosan ya Kalau makanan mahal dulu ya Enggak sih Pursi gak manusiawi sih Bar Siapa orang yang ketempat makan takso Makan 10 mangkok Itu aneh banget Oke deh Jadi sampai situ aja video gue kali ini Di Traktir Magda Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baik Dari video ini Jangan lupa support terus Barak ya dengan mukbangnya Di channel Tanboikun Ya guys Dan gue juga MGDALENAV Ada di TikTok, Instagram, dan Youtube-nya juga Jangan lupa subscribe Jadi sampai ketemu di video di Traktirmoat selanjutnya Bye Bye